Intro Agenda Tahunan Pondok Pesantren Agropolita Nurul Ma'arif Sintang melaksanakan festival Hadroh Sekalimantan Barat yang bertempati komplek Pesantren Nurul Ma'arif Sintang di Jalan Sintang, Pontianak, Jumat 15 November 2019 Intro Hadir dalam kesempatan itu Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sintang Anwar Ahmad Perwakilan Koren 12.05 Alam Panawanawai Perwakilan Dan Jim Sintang Perwakilan Koren Sintang Kapol Seksungan Kebelian Tokoh Agama Ibu-ibu BKMT Serta Peserta Festival Hadroh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Intro Dalam sambutannya pihak panitia yang disampaikan Muhammad Faisal MMPD mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas terselenggaranya acara ini Festival Hadroh ini merupakan piala Bupati Sintang yang kali ini gelaran kedua diadakan di Sintang diikuti oleh 45 peserta diantaranya dari Kuburaya, Landak, Sosok, Skadal, Sanggau, Melawi, dan Kapuasulu jadi semua terkapar seluruh Kalimantan Barat ini adalah piala Bupati yang Alhamdulillah tahun lalu sudah kita selenggarakan tapi ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Irwi khususnya yang mewakili dia memohon nanti untuk bisa membuka acara Festival Hadroh di Kalimantan Barat ini yang mengikuti dari Kuburaya ada dari Landak-Landak, dari Sosok, dari Sanggau, dari Sekadal itu dari Melawi pasti lebih ada terus dari Langasilat dan Kapuasulu jadi terkapar hampir sekalimantan barat yang ikut festival yang insya Allah akan dibuka pada hari ini oleh Bapak Bupati sementara itu Bupati Sintang melalui pelaksana tugas asisten perekonomian dan pembangunan sekretariat daerah Kabupaten Sintang Helny Esos MSI mengapresiasi Festival Hadroh ini karena sesuai dengan visi pembangunan Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 yaitu mewujudkan masyarakat Sintang yang religius dari visi ini akan dilakukan sebagai upaya peningkatan kualitas kehidupan beragama di Kabupaten Sintang sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab Festival Hadroh merupakan salah satu upaya untuk melestarikan nilai-nilai agama Islam melalui musik religius melalui musik Hadroh dapat mendorong serta dapat memotivasi masyarakat untuk meningkatkan nilai-nilai keislaman Seni Hadroh ini juga merupakan wahana untuk berdakwah karena di dalamnya mengandung pesan-pesan moral dan keagamaan saya mengapresiasi kegiatan ini karena sesuai dengan visi pembangunan tahun 2016-2021 yaitu mewujudkan masyarakat Sintang yang religius dari visi ini akan dilakukan berbagai upaya peningkatan kualitas kehidupan beragama di Kabupaten Sintang sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab Festival Hadroh merupakan salah satu upaya untuk melestarikan nilai-nilai agama melalui musik religius yang dituangkan dalam musik Adroh melalui tradisi Hadroh ini dapat mendorong dan dapat memotivasi masyarakat untuk meningkatkan nilai-nilai keislaman baik yang sempatnya langsung berhubungan dengan Allah SWT maupun yang berhubungan dengan sesama manusia Zeni Hadroh juga merupakan salah satu wahana untuk berdakwa karena di dalamnya mengandung pesan-pesan moral dan keagamaan Dari Sintang, Nurohim, ASP TV melaporkan